Beralih ke informasi lain, meski lima korban lift jatuh di Ubud Bali telah dimakamkan dan dikremasi, namun penyelidikan polisi terhadap perkara tersebut terus berlanjut. Ya, pihak kepolisian memastikan akan ada tersangka yang bertanggung jawab atas peristiwa yang telah merenggut lima orang meninggal dunia itu. Ratusan warga bersama keluarga dan kerabat korban lift jatuh di Ayuta Resort mengiringi prosesi upacara ngaben di dasah Iwayan Aris Tiawan 23 tahun ke kuburan adat desa Lot Tunduh, Jumat Siang. Dari lima korban tewas lift jatuh, Aris adalah korban yang terakhir dipulangkan dari rumah sakit dan selanjutnya dilakukan upacara ngaben di kampung halamanya di Banjarabian Semal, Ubud, Giyanyar. Di mata keluarga maupun kerabat, Iwayan Aris dikenal menyukai olahraga dan sosok yang sangat pandai bergaung serta banyak disukai teman. Sementara itu kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait perkara ini dengan mewalah dan mempelajari alat bukti yang ada, termasuk menanti hasil uji lab dari lapor Polri Cabang Denpasar yang menganalisa penyebab lift jatuh. Dari 13 orang yang diperiksa termasuk saksi alih, kepolisian memastikan akan ada tersangka yang bertanggung jawab atas peristiwa yang telah merenggut lima orang meninggal dunia itu. Nanti karena ini kelalaian ataupun unsur sengajaan atau tidak sengajaan, ya tetap ada yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Dan pasti ada yang tersangka? Pasti nyatikan, nyatikan. Karena kan ini sudah kurban sampai lima orang, mungkin kita akan setelah menunggu hasil pemeriksaan dari bid lapor Cabang Denpasar, baru bisa kita ini. Insiden lift jatuh di Ayutara Resort pada Jumat lalu menyebabkan lima karyawan yang berada di dalam lift tewas. Lift terjatuh akibat tali sering putus hingga lift muncul bebas di jalur trek sepanjang 65 meter hingga menabrak pagar pembatas. Arianto Hutapia melaporkan dari Gianyar, Bali. Terima kasih telah menonton!